Tahun ajaran baru sebanyak ratusan talon santri dan santri watri. Pondok pesantren Hadadil Kulub, Pangkalan Bun, diantar oleh para orang tua untuk pertama masuk ke Pondok Pesantren. Memasuki Tahun Ajaran Baru 2022, lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Termasuk Pondok Pesantren dan Sekolah Islam Hadadil Kulub yang ada di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun. Pada hari ini, selasa 12 Juli 2022, ratusan calon santri dan santri watri baru diantar oleh orang tua atau wali santri ke Pondok. Selain untuk mengantarkan ke tempat mereka menuntut ilmu agama di Pondpes, juga menjadi ajang silaturahmi baik antar sesama wali santri dan santri watri. Juga silaturahmi bersama pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Hadadil Kulub, Habib Ali Zainal Abidin. Silaturahmi tersebut, para orang tua santri juga sekaligus menyerahkan anak-anak mereka kepada pengasuh untuk dididik sesuai dengan kurikulum Pondok. Dalam kesempatan tersebut, Habib Ali Zainal Abidin mengucapkan selamat datang kepada para wali dan juga para santri dan santri watri baru di Pondok Pesantren Hadadil Kulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami menyampaikan kawasannya Pondok Pesantren Hadadil Kulub. Hari ini, sudah kedatangan para wali santri dan santri untuk masuk ke Pesantren kami. Maka dari itu, kami sampaikan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menjelat dengan berkat rahmat Allah, yang mana para wali santri dan santri diberikan anda-mah hidayat sehingga mau belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Hadadil Kulub. Mudah-mudahan, ke depannya, kami berserta para pengurus Pondok Pesantren Hadadil Kulub bisa lebih baik mengajarkan atau membawa anak-anak, khususnya di Pondok Pesantren Hadadil Kulub ini, menjadi anak yang lebih soleh dan soleha. Bagi anak yang alim agama, bisa berbakti kepada keluar-keluannya, berbakti kepada Allah dan rasunya, berguna bagi agamanya dan bahasnya. Nantinya sebelum kegiatan belajar mengajar aktif di sekolah, ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang harus diikuti peserta didik baru Angkatan 2022, di mana kegiatan MPLS tersebut dimulai pada tanggal 14 hingga 16 Juli 2022. Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hadadil Kulub, Muhammad Amir menyampaikan, dalam kurikulum Pondok Pesantren Hadadil Kulub ini, para santri selain mendapatkan pembelajaran agama sesuai kurikulum Pondok seperti Tafizul Quran, seni baca Al-Quran, dan pembelajaran kitab, dan lain-lain. Selain itu, Pondok Pesantren Hadadil Kulub juga mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Islam, dan ke depan akan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas atau SMA yang saat ini dalam proses pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya selaku pengurus Pondok Pesantren Hadadil Kulub, mengucapkan selamat datang kepada santri, santri baru, santriwan dan santri baru, yang sudah mendaftar di Pondok Pesantren Hadadil Kulub. Untuk sementara, kita sudah menerima santri sekitar 110 orang, santri baru, dan untuk saat ini jumlah santri di Pondok Pesantren Hadadil Kulub sampai saat ini sudah mencapai 320 orang. Untuk program-program Pondok yang sudah kita laksanakan di Pondok, salah satunya, Tafizul Quran, seni baca Al-Quran, dan lain-lain yang belum kita bisa sampaikan sampai saat ini. Tapi rencana kami, kami akan melaksanakan semua program ke Pondokan atau di Pondok Pesantren yang lain, sama seperti yang di Pondok-Pondok yang lain. Sejak berdiri beberapa tahun lalu, Pondok Pesantren Hadadil Kulub, Pangkilan Bun, saat ini telah memiliki sebanyak kurang lebih 300 santri dan juga santriwati. Dari berbagai wilayah di Kabupaten, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten lainnya, bahkan beberapa diantaranya dari luar Kalimantan Tengah.